Kita ke informasi selanjutnya, banjir bandang susulan melanda desa Bojongsari, Cula Mega, Tasyuk Malaya, Jawa Barat pada Rabu pagi. Selain mengakibatkan putusnya akses jalan utama, puluhan rumah juga rusak parah. Selain memutus akses jalan, banjir bandang susulan juga merusak 30 rumah warga. Atap rumah ambruk serta dinding jebol dihantam derasnya air. Harta benda milik warga juga hanyu terbawa derasnya air disertai material kayu. Sejumlah warga nekat mengevakuasi sepeda motor dari dalam rumah yang diterjang banjir lumpur. Petugas BPBD dibantu polisi, TNI, dan warga sekitar berusaha untuk membuka akses jalan dengan cara manual. Ketiadaan alat berat membuat petugas gabungan terpaksa menyingkirkan material banjir bandang dengan peralatan seadanya. Banjir bandang lagi kemarin sempat dibersihkan Pak dan cukup lumayan udah steril. Kemarin udah bisa melewat kendaraan dua atau kendaraan empat. Tapi sekarang banjir bandang lagi? Sekarang banjir bandang lagi karena ada hujan semalam ya, cukup lumayan. Dan ini dari aliran sungai gunung. Kemudian belum sempat surut juga dan sekarang sudah ditambah lagi hujan Pak. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Kiki Haryadi di Tasik Malaya. Kiki terbaru dari Anda dengan cuaca yang masih kurang bersahabat. Setelah tadi ada banjir bandang susulan, saat ini kondisi di sana seperti apa yang Anda pantau? Selamat siang rehat, bertul yang kemudian sudah Anda katakan bahwa memang hujan deras ini kembali mengguyur beberapa titik dan juga wilayah di kawasan Tasik Malaya. Tepatnya kalau saya coba gambarkan kepada Anda, daerah-daerah yang kemudian tergenang ataupun tertimpa banjir ini setidaknya ada tiga kecamatan. Yang pertama adalah kecamatan Cula Mega, kemudian juga Karang Nunggal. Dan di titik saya melaporkan saat ini adalah di kawasan Cipatuja. Apa yang kemudian tadi Anda tanyakan terkait dengan bencana banjir susulan ini terjadi di salah satu kecamatan yakni kecamatan Cula Mega. Ini terjadi dikarenakan memang hujan deras ini mengguyur dengan cukup deras, intensitasnya cukup tinggi dari dini hari tadi hingga saat ini saya melaporkan kepada Anda, Red Heart. Setidaknya ada 30 rumah yang kemudian kembali terbawa oleh arus derasnya air termasuk juga tanah longsor di kawasan Cula Mega tersebut. Sehingga memang ada dua desa di sana yang terisolir hingga saat ini belum bisa diakses oleh sejumlah pihak. Dan berdasarkan informasi yang kemudian kami terima dari Sekda Kabupaten Tasikmalaya yakni Bapak Abdul Kondir mengatakan bahwa memang Cula Mega ini merupakan kecamatan yang paling terdampak cukup parah. Dikarenakan memang akses untuk masuk ke sana ini cukup sulit, Red Heart, untuk dijangkau. Jangankan mengevakuasi dari sejumlah korban di sana untuk kemudian bisa masuk ke wilayah tersebut saja dibutuhkan sejumlah alat-alat berat yang kemudian bisa diakses. Namun hingga semalam, hingga saat ini belum bisa dijangkau oleh alat berat karena memang dari pemerintah kabupaten sendiri masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk juga dari TNI, Polri dan juga BPBD. Dan kalau misalkan Anda tanyakan apa yang kemudian saat ini sedang dilakukan ataupun tengah dilakukan oleh sejumlah warga di kecamatan Cula Mega, berdasarkan informasi yang kemudian kami terima juga bahwa memang saat ini masih proses upaya pembersihan dari berbagai macam lumpur, katakanlah kemudian juga barang-barang yang terbawa oleh arus air ketika hujan deras yang kemudian mengguyur kecamatan Cula Mega tersebut. Dan memang kalau misalkan coba saya gambarkan Reinhardt, di sana hujan deras ini cukup panjang waktunya begitu bisa. Saya hitung lebih dari 5 jam tadi hujan deras mengguyur kawasan kabupaten Tasik Malaya, termasuk juga tadi ketika ada kunjungan dari PLH Bupati dari Tasik Malaya, mengatakan bahwa memang 3 hari ke depan kita akan coba tanggap darurat begitu, kemudian bisa mensterilkan kondisi-kondisi ataupun wilayah-wilayah mana yang kemudian rawan terjadinya bencana susulan begitu. Dan kalau berbicara mengenai berapa jumlah korban Reinhardt, kami dapatkan informasi terbaru dari pihak Basarnas, kalau kemarin malam kita belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang meninggal dunia, terakhir kami dapatkan dari pihak Basarnas yang kemudian bertugas di kabupaten Tasik Malaya ini, tercatat ada 6 orang yang meninggal dunia. 4 diantaranya berasal dari kecamatan Culamega, kemudian 1 dari Karangnunggal, dan 1 dari kecamatan Cipatuja, namun yang 1 orang ini belum ditemukan keberadaannya. Dan hingga saat ini Timsar, kemudian juga dari Basarnas masih terus melakukan upaya pencarian. Upaya pencarian sedikit terkendala Reinhardt karena memang hujan deras ini masih terus mengguyur beberapa titik, beberapa lokasi termasuk di tempat saya melaporkan saat ini. Dan sebetulnya konsentrasi yang kemudian dilakukan tidak hanya dari pemerintah kabupaten saja, tapi juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat, dalam arti di sini adalah kementerian PUPR. Di belakang saya ini merupakan jembatan penghubung antara kabupaten Tasik Malaya dan juga kabupaten Garut yang terputus kemarin, yang kemudian memiliki panjang 108 meter yang dibangun pada tahun 2006. Ini merupakan akses nasional dan juga kalau misalkan sobat saya gambarkan, di belakang saya ini terdapat 5 desa yang terisolir. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun, dikarenakan memang akses satu-satunya adalah memasuki kawasan ini. Sehingga memang salah satu alternatif yang kemudian saat ini tengah dilakukan oleh kementerian PUPR adalah membangun jembatan Beli. Tadi pagi kami memantau bahwa alat berat termasuk juga jembatan Beli yang dibawa dari Karawang ini sudah disiapkan menuju titik tempat untuk kemudian dilakukannya pembangunan begitu. Kurang lebih ada 4 truk yang membawa jembatan Beli dan targetnya menurut dari pihak Kemenu PR Andri Irfan mengatakan bahwa memang untuk proyek pembangunan ini akan berlangsung hingga 6 hari ke depan, Reinhardt. Sehingga memang dibutuhkan kerja keras yang cukup banyak begitu dari pihak-pihak terkait termasuk juga dari pihak-pihak yang kemudian membantu. Itu normalnya 6 hari, Reinhardt. Tapi kalau misalkan kita melihat cuaca saat ini, cuacanya tidak cukup mendukung, Reinhardt. Ada beberapa hujan kemudian terus turun sehingga memang menghambat dari kerja dari pihak Kemen, PUPR untuk kemudian bisa membangun jembatan. Jembatan ini menjadi salah satu akses yang terpenting dikarenakan, sekali lagi saya tekankan, bahwa memang di seberang jembatan yang terputus ini terdapat 5 desa dari kecamatan Cipatujia ini yang terisolir. Bahkan mereka juga sampai saat ini merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan ataupun pasokan makanan. Jika mereka akan mengarah ke Garut, tentu jaraknya cukup jauh dan informasi yang kemudian kami dapatkan di teman-teman yang tersebar di beberapa titik juga mengatakan harga bahan pokok di sana sudah mulai meningkat. Artinya memang dibutuhkan kerja cepat dari pemerintah untuk kemudian bisa segera melakukan evakuasi, paling tidak untuk menghubungkan beberapa desa di kecamatan Cipatujia ini. Warga berharap Renhat di sini untuk kemudian hujan yang terjadi ataupun turun di sini tidak turun dengan cukup deras. Karena kami sempat tadi berjalan di daerah kecamatan Cipatujia saja, ada 5 hektare sawah yang kemudian sudah tergenang oleh air banjir. Bahkan beberapa titik juga tadi Renhat sudah tertutup oleh luapan air banjir di RT21, RW6, desa Cipatujia, kecamatan Cipatujia. Mereka merasa khawatir dikarenakan ketika memang air meninggi, air bisa mencapai 3 meter tingginya sehingga memang mereka dipaksakan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Informasi di sini belum ada titik pengungsian yang kemudian dibentuk oleh tim BPBD dikarenakan dikonsentrasikan ke rumah warga yang lebih aman ataupun ke tempat keluarga yang dirasa lebih aman. Dan yang paling kemudian ditunggu-tunggu ataupun yang menjadi salah satu akses yang paling ditunggu-tunggu adalah ini dia, jembatan ini kemudian bisa tersambung sehingga 5 desa yang ada di kecamatan Cipatujia yang sempat terisual ini bisa bebas dan juga bisa masuk ke pusat kecamatan dari Cipatujia ini, Renhat. Semoga ada tanggapan yang cukup cepat, respon yang cukup cepat dari berita daerah untuk menangani korban banjir bandang di sana. Terima kasih Kiki Hariyadi untuk laporan Anda langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih.